Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Simon Stethili dari Gereja Kristen Indonesia AGP akan membacakan sebuah permenungan yang berjudul Bulu Angsa yang Terbawa Angin dilandasi dari Peks Amsal 11 ayat 23 Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkannya untuk kita semua. Tuhan yang baik, bersyukur bahwa Engkau memberi kembali kesempatan menyapa kami melalui Jendela Hati dapat melihat secercah sinar dan merasakan juga hembusan angin lewat jendela yang menembus batin kami. Berkata-katalah ya Tuhan, sehingga di dalam penantian kami tidak merasa resah, tidak merasa lelah. Sebaliknya kami mendapatkan sukacita, pengharapan, karena melalui jendela hati kami melihat terangmu. Kami merasakan udara segar yang penuh janjimu. Berkata-katalah karena kami ingin mendengar, sehingga kami boleh menanti di usia lanjut kami Dengan pengharapan yang mengakar kepada keyakinan kami di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon kiranya Engkau mendengar dan menjadilah segala yang akan dirindukan di dalam rencanamu. Amin Sahabat senior saya akan membacakan Amsal 21 ayat 23 yang berbunyi demikian Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Sahabat senior, ada sebuah cerita seorang anak muda yang sering menyebarkan kabar bohong. Ia senang bergunjing dan menceritakan keburukan orang lain tanpa bukti. Sampai satu kali ia menerima akibat yang merugikan dirinya. Berasa menyesal, ia pun datang meminta nasihat dari seorang bijak tentang bagaimana menarik kembali omongannya. Ia pun diminta untuk membawa sebuah bantal berisi bulu-bulu angsa. Kemudian ia disuruh merobek bantal itu ke luar jendela. Segera bulu-bulu angsa berterbangan terbawa angin ke berbagai arah. Ia pun diminta mengumpulkan kembali semua bulu itu. Mengetahui bahwa itu mustahil, maka ia mengatakan bahwa ia tidak sanggup melakukannya. Lalu orang bijak itu pun mengatakan bahwa seperti itu juga dengan kabar yang sudah ia sebar. Tidak mungkin untuk ditarik kembali. Dan dia harus menerima konsekuensi dari perkataannya sendiri. Terkadang ada perkataan yang kita sesali keluar dari mulut kita, baik itu sengaja ataupun tidak. Seperti perkataan yang menyakitkan, kemohongan, atau tuduhan tanpa bukti. Tentunya semua perkataan yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Yang dapat kita lakukan adalah mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Lalu berusaha lebih berhati-hati ketika berbicara dengan orang lain. Sehingga kita terhindar dari kesulitan di kemudian hari. Sahabat senior, kita dapat belajar dari bulu-bulu angsa. Tidak lagi menjadi orang yang sembarangan menuturkan tanpa bukti dan fakta. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan ampuni kami untuk perkataan kami yang salah dan keliru. Tolong kami untuk lebih bijaksana dalam berkata-kata kepada siapapun setiap saat. Amin Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada senior-senior lainnya yang menjadi sahabat kita semua. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.